Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kawan-kawan kita akan membahas terkait berita yang menjadi heboh dan menjadi perhatian publik mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang ini sedang menjadi pembahasan di DPR dan akan disahkan dalam sebuah rapat ternyata rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini menuai polemik dan disorot oleh berbagai kalangan baik dari akademisi, politisi, bang amat, bahkan ormas besar Islam Indonesia yaitu N.O. Muhammadiyah kemudian bahkan Majelis Ulama Indonesia juga mengkritisi terhadap rancangan undang-undang ideologi Pancasila nah teman-teman saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi virus Corona jadi menurut saya anggota DPR ini memang sebaiknya fokus dalam penanganan pandemi virus Corona bukan membuat rancangan undang-undang yang membuat polemik membuat perdebatan publik mengenai ideologi Pancasila karena Pancasila ini adalah sudah final bahkan ada sebuah badan BBIB Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pemerintahan di era Jokowi ini jadi saya pikir tidak perlu kalau ada rancangan undang-undang yang mengatur tentang ideologi Pancasila karena Pancasila sudah final nah teman-teman itu yang akan kita bahas tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman berbicara mengenai haluan ideologi Pancasila atau rancangan undang-undang HIP HIP itu haluan ideologi Pancasila yang sekarang menjadi pembahasan di DPR ada tujuh partai ini yang mendukung terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tetapi ada juga partai-partai seperti Demokrat PKS kemudian belakangan PAN ini juga menarik dukungan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila selain dari DPR yang juga ada yang tidak setuju terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ternyata ormas-ormas yang di luar pemerintah ini juga mengkritisi terhadap rancangan undang-undang ideologi Pancasila seperti dari NO NO itu mengatakan teman-teman bahwa persoalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu bukan sekedar tidak memasukkan tab MPRS nomor 25 tahun 1966 tidak hanya sekedar itu ternyata di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu memasukkan namanya Trisila dan Ekasilah ini yang juga menjadi perdebatan publik karena apa sebenarnya Trisila Ikasilah itu kan adanya di era Soekarno jadi Soekarno dulu pernah dalam rancangan ideologi Pancasila itu ada konsep Trisila dan Ekasilah jadi nanti kita akan bahas apa itu Trisila dan Ikasilah ini seolah-olah kita kembali ke jaman dulu jaman 1966 atau 1965 kita akan seakan kita akan kembali ke sana padahal ini kan sudah tahun 2020 ini sudah era digital era modern masa kita kembali kepada hal yang dulu padahal Pancasila ini kan sudah final jadi menurut saya tidak perlu ada undang-undang lagi terkait Pancasila kalau ada undang-undang justru ini memperkuat pengamalan dari Pancasila dan ini merupakan tugas dari badan pembinaan ideologi Pancasila yang di dalamnya ada Megawati dan lain-lain jadi ini saya pikir memperkuat saja tentang pengamalan Pancasila jangan menimbulkan konflik di masyarakat apalagi ini konflik ideologi teman-teman karena beberapa elemen masyarakat juga mengkritisi memprotes terhadap perancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila jadi menurut BPNO tidak sekedar itu tetapi di sana ternyata ada polemik ideologi kemudian dari Muhammadiyah juga begitu teman-teman bahwa Muhammadiyah itu dengan tegas untuk men-stop pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena apa karena di sana juga ada polemik ada perdebatan ideologi di sana karena tidak mencantumkan terkait dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang di sana adalah larangan ajaran komunisme marxisme ini tidak dicantumkan selain itu memang terjadi perdebatan ideologi konflik ideologi dan ini tidak produktif pada saat kita semua sedang menghadapi pandemi virus corona karena Muhammadiyah mengatakan stop pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan tidak hanya N.O. Mamun Muhammadiyah ternyata dari Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan sikam bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu sifatnya ini sekuler dan memang harus ditolak harus diperhentikan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena memang menurut dari Majelis Ulama Indonesia ada polemik ada perdebatan mengenai ideologi terutama di pasal 7 pasal 7 laluan ideologi Pancasila yang mengatur tentang ciri khas dari Pancasila yang disana cirinya ada Trisila dan Ika Sila ini yang menjadi perdebatan karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh MUI kemudian dari NO dari Muhammadiyah harus menjadi pertimbangan dari DPR untuk segera menghentikan rancangan haluan ideologi Pancasila toh disana sudah ada PPIP kenapa tidak dimaksimalkan kerja PPIP untuk mengawal Pancasila karena bagaimana juga teman-teman Pancasila ini kan sudah final pendiri bangsa ketika merancang menyusun Pancasila ini kan sudah ada kompromi kompromi diantara tokoh-tokoh founding fathers negara kita bahwa kita sudah sepakat bulat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara ini kan sudah final kenapa harus dibuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang disana tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 disana ada kalimat kata-kata Trisila Ekasila ini saya pikir menjadi persoalan baru di tengah kita semua sedang menghadapi pandemi virus koron lalu teman-teman sebenarnya apa sih Ekasila Trisila itu saya akan baca teman-teman dari detik news teman-teman ini ada judul yang cukup menarik ini pasal Ekasila di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang menjadi polemik ini saya baca teman-teman muatan mengenai Trisila dan Ekasila dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang merupakan usulan DPR menjadi polemik dalam draft RUU HIP memuat soal Trisila dan Ekasila ada di pasal 7 jadi di pasal 7 itu ada kalimat kata-kata Trisila dan Ekasila yang sebenarnya ini tidak relevan saya tidak relevan dengan kondisi sekarang kalau dulu ya Trisila dan Ekasila dalam konsep Pak Karno itu memang menjadi pembahasan dan memang wajar karena pada waktu itu kan bagaimana bangsa ini punya ideologi punya dasar negara dan berbual rancangan-rancangan dan ini menjadi diskusikan dan ini menjadi diskusi dan akhirnya finalnya adalah Pancasila Panca 5 Sila itu Sila-Sila di dalam Pancasila itu kalau Trisila itu kan 3 Sila Ekasila itu 1 Sila itulah kira-kira makna tetapi kita akan baca lagi teman-teman dilihat dari detik pada draft RUU HIP Senin 15 Juni 2020 pasal 7 menjelaskan mengenai ciri pokok Pancasila berikut bunyinya pasal 7 1 ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan kemanusiaan kesatuan kerakyatan demokrasi politik ekonomi dalam satu kesatuan ini ciri pokok Pancasila sebenarnya tidak dijelaskan itu pun ciri pokok Pancasila itu ya ada di dalam 5 sirah itu itu menurut saya jadi tidak usah dijelaskan demokrasi ekonomi kemanusiaan ketuhanan dan semua kan sudah ada semua sudah ada di sila-sila Pancasila tidak perlu ada ciri pokok Pancasila semua sudah paham itu karena Pancasila itu kan sudah diajarkan oleh SD, SMP, SMA perguruan tinggi materi-materi itu sudah ada dan di masyarakat itu juga semua sudah mengamalkan paling tidak mengamalkan ajaran dari Pancasila itu kemudian yang kedua ciri pokok Pancasila merupakan trisila yaitu sosio-nasionalisme sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan ini teman-teman yang nomor dua ini yang menjadi polemik karena ada kalimat berketuhanan yang berkebudayaan jadi ketuhanan yang berkebudayaan kenapa harus ada kata-kata itu silap Pancasila ketuhanan yang maasatite jadi tidak ada kebudayaan karena beda teman-teman kita sebagai warga negara memang harus punya agama karena di Indonesia ini kan negara Pancasila dan masyarakatnya ini beragama dan kita adalah bagian dari warga yang beragama dan karena itu sudah dimasukkan dalam silap pertama bahwa ketuhanan yang maasat tidak ada kalimat ketuhanan yang berkebudayaan apa itu masalahnya kenapa ada berkebudayaan di dalam ketuhanan yang maasat ini yang menimbulkan penafsiran-penafsiran yang miring akhirnya teman-teman karena segala kehidupan ini ini kan sebagai masyarakat muslim sebagai masyarakat yang beragama apakah itu Hindu, Buddha, Islam semua kan punya agama jadi agama ini bagi masyarakat yang berketuhanan tentu menjadi nomor satu kalau budaya ini kan manusia yang punya atat-istiatat ini berkebudayaan tetapi ketuhanan ini nomor satu di atas semuanya ada kemanusiaan ada keadilan kerakyatan itu kan di atasnya itu yang paling tinggi adalah ketuhanan yang maasat ini sudah cukup tidak perlu ditambah berkebudayaan ketuhanan ya ketuhanan yang maasat titik nah itu teman-teman ternyata Trisila itu menyangkut tiga poin yaitu pertama sosio-nasionalisme sosio-demokrasi serta berketuhanan yang berkebudayaan itu Trisila jadi ini kalau saya melihat ini adalah konsepnya Pak Karno kemudian yang ketiga Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat dua terkristalisasi dalam Ekasila yaitu Gotong Royong jadi setelah Trisila ini kemudian berujung pada Gotong Royong yang disebut dengan Ekasila padahal semua itu Trisila maupun Ekasila itu muatannya sebenarnya sudah ada di dalam Pancasila kenapa harus dimasuk masukkan seperti ini kemudian BDIP setuju dengan menghapus pasal 7 dari draft RUHIP BDIP menyatakan akan mendengar aspirasi masyarakat terkait rancangan undang-undang HIP dan demikian berdasarkan dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat dalam pasal 7 RUHIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila BDIP perjuangan setuju untuk menghapus untuk dihapus kata sekjen BDIP Hasto Kristianto istilah Trisila dan Ekasila adalah istilah yang dulu dikemukakan oleh Soekarno Soekarno mengemukakan soal Trisila dan Ekasila di depan Dokuritsu Zumbi Tio Sakai atau BPU BKI pada 1 Juni 1945 transkip pidato itu bisa diunduh di situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jadi itu teman-teman sudah jelas bahwa Trisila Ekasila ini adalah konsep dari Pak Karno yang dulu pernah disampaikan dalam pidato di depan BPU BKI jadi ini Trisila dan Ekasila yang dimasukkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang itu diprotes oleh banyak orang Majelis Ulama Indonesia NO Muhammadiyah pengamat politik masyarakat lainnya juga mengkritisi terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan hemat saya saya pikir ini perlu dihentikan saya setuju dengan konsepnya Muhammadiyah saya setuju dengan konsepnya Majelis Ulama Indonesia saya setuju dengan konsepnya dari PBNO yang intinya sebenarnya dari ketiganya itu untuk men-stop pembahasan haluan ideologi Pancasila karena Pancasila itu sudah final mau diapakan lagi karena sudah final pendiri bangsa ini sudah bersepakat bahwa Pancasila ideologi negara Pancasila dasar negara ini sudah sepakat mau diapakan lagi dan hemat saya kalau ingin meneguhkan ideologi Pancasila sebaiknya pada tingkat penjabaran pada tingkat pengamalan dan ini memang harusnya menjadi tugas badan pembinaan ideologi Pancasila karena BPIP ini yang mengawal yang memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila bukan membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu menurut hemat saya dan saya juga berharap agar DPR ini bau-membau dalam menangani pandemi virus corona karena kalau kita melihat teman-teman bahwa perkembangan virus corona ini di dunia semakin lama semakin banyak dan ini tugas kita bersama jangan membuat konflik baru apalagi konflik ideologi Pancasila apalagi disana akan memasukkan sosio-nasionalisme sosio-demokrasi kemudian ketuhanan yang berkebudayaan apa untungnya memasukkan hal-hal seperti itu dalam rancangan undang-undang padahal undang-undang itu dibuat untuk menata kehidupan masyarakat menata kehidupan warga ini menjadi lebih baik itu undang-undang bukan dijadikan undang-undang itu malah membuat konflik membuat konflik ideologi ini malah repot tugas-tugas seperti ini undang-undang dibuat untuk mendamaikan untuk membuat aturan masyarakat ini agar lebih nyaman lebih baik bukan undang-undang dibuat malah memperkeruh suasana itu teman-teman menurut pendapat saya terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan saya pikir undang-undang ini sebaiknya dihentikan dan DPR fokus dalam penanganan pandemi virus corona karena angkanya juga sudah banyak dan ini adalah urgent ini penting itu teman-teman pembahasan kita hari ini dan sekali lagi silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar karena komentar teman-teman akan membantu pemahaman teman-teman yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax